Intro Halo, rekan-rekan yang dikasih Tuhan Jumpa lagi di dalam acara Youth for Christ Bersama saya dengan Pendeta Setio Hario Mahanduro Pendeta GKI Dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Pulengas Pada hari ini kita akan kembali belajarkan firman Tuhan Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan, tolong kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari kami Dalam namamu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa Amin Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, hari ini Bacaan kita diambil dari bilangan 36 Ayat 1 sampai dengan 13 Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum bandi manaseh bin Yusuf Sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayatnya Rekan-rekan yang dikasih Tuhan Kesempatan adalah hal yang hadir di dalam kehidupan kita Ketika kita mendapat sebuah kesempatan Bisa saja kita melewatinya Bahkan kita gagal dalam sebuah kesempatan di dalam hidup kita Ketika kita gagal Kita bisa saja merasa diri adalah pribadi yang tidak berhasil Adalah pribadi yang gagal Atau kita bisa menjadi pribadi yang belajar dari kegagalan itu Untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi Hidup dalam keterpurukan karena kegagalan Ketika ada kesempatan datang Atau belajar dari kegagalan itu Untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Alkitab menulis kisah mengenai Orang-orang yang mendapat kesempatan kedua Salah satunya adalah kisah mengenai anak-anak perempuan Selefehat Menurut tradisi bangsa Israel pada saat itu Tanah pusaka hanya dapat diwariskan pada anak laki-laki saja Maka ketika Selefehat meninggal tanpa memiliki anak laki-laki Keturunannya dianggap tidak berhak menerima warisan pusaka Namun Tuhan memberikan kesempatan kedua pada mereka Untuk menerima warisan pusaka Asal mereka bisa menjaga diri Untuk tidak menikah dengan laki-laki di luar suku Manase Kesempatan ini tidak bisa disiakan Kesempatan ini dipakai oleh anak-anak Selefehat Yang mereka semua adalah perempuan Mereka taat dan menikah dengan laki-laki Dari suku Manase Hingga Tanah pusaka yang mereka punyai Tetap hadir di dalam kehidupan mereka Rekan-rekan Tuhan seringkali memberikan kita kesempatan Tuhan seringkali memberikan kita Sebuah kesempatan Untuk mengembangkan diri Untuk membuat diri lebih berharga Bagi dunia ini Bagaimana dengan kita? Apakah kita Menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan Untuk diri kita bertumbuh di dalamnya? Salah satu contoh Berikan kita diajak di dalam pelayanan gereja Untuk menjadi panitia Atau untuk menjadi pengurus Itu adalah kesempatan Untuk Tuhan mendidik kita Untuk Tuhan mempercayakan kepada kita Mau kita pakai kesempatan itu Atau kita tolak kesempatan itu Dan kiranya kita bisa melihat Bahwa kesempatan yang Tuhan hadirkan Tuhan hadirkan adalah untuk kebaikan kita Dan untuk mengembangkan diri Juga menumbuhkan talenta yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita Selamat memakai kesempatan yang Tuhan hadirkan Untuk kemuliaan namanya Amin Kita satu di dalam doa Ya Tuhan Mampukan kami memakai kesempatan yang ada Hanya untuk kemuliaan namamu saja Inilah doa kami Rasa syukur dan pengharapan kami Dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Terima kasih untuk dengankan sekalian Tuhan Yesus memberkati Sampai bertemu di kesempatan lainnya Terima kasih telah menonton